Hai ini dia tips sekaligus tiga tempat farming yang efektif untuk pemula di level 15 let's go guys kita bahas oke teman-teman kembali lagi bersama aku di koinspirasi digital bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hirroh bila alamin Allah besoknya alasnya di dalam bahwa dua ala alisnya Muhammad nah teman-teman di video kali ini aku akan share ke kalian semua tips efektif ya cara efektif farming sekaligus tempatnya kenapa karena aku baca banyak banget di chat global ya kan minta saling minta parti teman-teman segala macem Oke sebelum aku mulai ke gamenya aku akan kasih tahu dulu ke kalian semua kalau aku itu main game selalu pakai data ya selalu aku catat ya sehingga aku bisa tahu meng-compare mana yang lebih baik itu tempat nggak cuma pakai perasaan di sini bagus deh perasaan di sini bagus ya enggak kayak gitu semuanya pakai data dan aku catat Oke ya langsung aja teman-teman kita ke gamenya nah untuk yang pertama adalah dari level 15 untuk kalian yang level 15 kalian bisa farming di tempat ini lawan puyot yang level 16 tapi ya harusnya kalau misalkan kalian gak kuat menggunakan senjata yang polosan atau yang gratisan kalian aku sarankan untuk membeli senjata rookie ya atau pokoknya perlengkapan rookie lah itu yang aku pakai soalnya dulu jadi senjata rookie baju rookie sama celana rookie atau kepalanya rookie ya empat itu kalau nggak bisa empat-empatnya cukup diantaranya aja ya kalian pastiin minimal swordnya itu harus rookie lah minimal total baru kalian bisa farming emron di sini berapa sih emron yang didapatkan di sini ini lumayan per satu food itu 20 menit itu bisa dapat tujuh ribuan teman-teman emron per 20 menit nah disini teman-teman ya yang pertama level 15 Kenapa aku enggak menyarankan kalian untuk party ya karena nanti kalian akan lama berkembangnya karena menurutku hasil data yang riset ya hasil riset ku party disini untuk leveling untuk cari emron itu justru memperlambat kalian teman-teman kecuali kalian memang lagi gabut kalian mau seneng-seneng barulah silahkan party gitu teman-teman ya nah lanjut teman-teman berikutnya adalah oh ya tipsnya lagi ya teman-teman tipsnya lagi kalian kalau misalkan kalian mau leveling itu tiga level lebih rendah daripada level kalian itu lebih baik daripada kalian party di level yang sama contoh misalkan kalian level 15 nih ya kan setelah mau lawan ini nih nggak kuat nih setelah party ngelawan ini itu jauh lebih lama dibandingkan kalian turunin tiga level alias terus kalian hajar monster yang level 12 ya kalian balik lagi ke kota sebelumnya level 12 gitu sama juga cari emron juga kayak gitu tuh untuk level 15 sampai level 20 kalian pindah ke sini nah teman-teman kalian pindah ke sini dengan catatan nfp yang kalian gunakan juga di upgrade oke nah kalau misalkan nfp-nya nggak di akhir gimana nih tipsnya lagi yaitu jangan dinaikin levelnya kalian tetap di level 5 maksimal di level 19 ya kalian masih bisa cuan di tempat puyot yang hijau tadi ya jadi dimatiin aja terus jadi kalian farmingnya di satu tempat nggak usah dinaikin levelnya nah kecuali emang kalian mau naikin levelnya ya harus upgrade juga senjatanya nih ada si Venom masuk masuk konten si Venom tiba-tiba ini temanku ini guys ya oke lanjut ya teman-teman dengar klik aku enggak ya kayaknya enggak deh oke lanjut di sini Venom ya kita lihat si Venom level berapa kita lihat teman-teman ya kita lihat si Venom level berapa ya ya farming disini kita lihat Apple 21 farming disini adalah pilihan yang tepat karena ya lebih cuan disini dibanding di ikan dan maksain teman-teman ya party nah disini berapa sih penghasilannya disini penghasilannya disini itu 10.000 11.000 ya Bang ngapain bikin konten tiga tempat farming Oke lanjut jadi disini atau kalian bisa dapat 10.000 ya teman-teman emron per 20 menit ayah di sini dikatakan selanjutnya nah lanjut aku nggak diserang ya Oh ternyata aku udah nggak diserang oke disini dengan catatan kalian disini menggunakan senjata border sword border sword itu level nolnya tiga dolar terus kalau yang level 20 nya itu sekitar beberapa dolar mungkin 7-10 dolar aku nggak tahu cek aja di market ya itu kalian bisa beli namanya border sword Nah kalau kalian nggak punya border sword ya mendingan atau nggak mau beli border sword mendingan nggak usah naikin level teman-teman ya jadi cukup di level selesai aja dibawa di sipu yon tadi teman-teman ya Nah sekarang kita akan lanjut ke tempat farming berikutnya let's go guys nah berikutnya yang ketiga adalah disini teman-teman di ikan ya di kalahari source ini adalah tempatku farming dimana disini aku dapat per 20 menit itu di level 25 menggunakan nv ya itu aku dapat setan 22.000 25.000 sampai 30.000 emron per 20 menit teman-teman atau maksimalnya disini 1080 mau baku biasa sehari itu bisa dapat sampai 270-300an ribu emron teman-teman ya gimana kalau kita konversikan ke usd ya usdt aku disini bisa dapat ini ya minimalnya itu bisa dapat 7 dolar minimalnya karena tergantung ya rona emron aku ku konversikan kemana gitu teman-teman ada yang bisa jadi dua kali lipat ada banyaklah nanti kita akan bahas di konten berikutnya Bagaimana caranya mengkonversi emron kalian jadi cuan tanpa perlu deposit ya teman-teman ah yang penting adalah apa pelajari cari strateginya bukan keras kepala ini game harus deposit itu namanya keras kepala kalian enggak terbuka yang akhirnya kalian enggak akan bisa cuan maksimal tanpa depo disini kalau kalian keras kepala di kalau kalian mau terbuka pikirannya dan mulai belajar kalian akan menemukan cara menghasilkan uang di game ini ini tanpa perlu deposit alias maksud saya tanpa perlu deposit kalian bisa merubah emron kalian menjadi usdt itu teman-teman ya Oke mungkin itu aja teman-teman untuk konten kali ini semoga bermanfaat next kita akan ada banyak konten-konten lainnya setiap hari dan silahkan yang belum subscribe silahkan di subscribe dan kita ada project baru nih ya gimana kalian bisa menghasilkan uang lebih mudah lebih besar dari game Android penghasil uang sorry dari game penghasil uang itu aja teman-teman sampai ketemu lagi di next video di sini sampai jumpa di video selanjutnya